Halo, 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 halo Halo, prasadara, pastor kampung di sini Saya berharap Anda senantiasa dalam lindungan kasih kerunia Allah yang maharahim Siapa yang tidak mengenal pendeta Gilbert? Di Indonesia dalam kalangan non-katolik, pendeta Gilbert cukup tersokor karena beberapa alasan Khotbah-khotbahnya yang berapi-api Terkenal karena teologi kesuburan yang ia ajarkan Dan sirkelnya yang boleh dikatakan kelas-kelas atas Ajaran-ajaran pendeta Gilbert juga cukup kontroversial Dalam keadaan tertentu, ia menyerang iman katolik secara membabi buta Tetapi dalam kesempatan tertentu, ia sangat kagum dengan iman dan teologi katolik Bahkan ia tidak segan-segan menirunya Setidaknya perihal liturgi Belakangan ini, pendeta Gilbert sempat tersorot ikut serta dalam lautan umat katolik Saat Nisa di GBK yang dipimpin oleh Bapak Suci Paus Franciscus Ya, bisa jadi ada kerinduan yang jauh di dalam kedalaman hatinya Yang tersembunyi perihal iman dan liturgi gereja katolik Perihal meniru-niru liturgi secara katolik Barangkali Anda masih ingat, pendeta Gilbert pernah membuat heboh dunia maya Indonesia Ketika ia memberkati pernikahan sepasang artis Dan di sana dia mengenakan kasula imam katolik Roma Ya, barangkali supaya anggun karena yang diberkati adalah pasangan artis Hari-hari ini, pendeta Gilbert kembali membuat dalam tanda kutip ulah Dimana tersebar sebuah video dengan tagar yang agak nyeleneh tetapi cukup bermakna Yakni, kambing-kambing ini sedang merumput di kandang domba Kira-kira seperti apa isinya? Mark ini, mari kita lihat Inilah pernyataan iman kami di hadapan Tuhan di gereja Kana yang di Galilea Tempat Yesus merubah air tawar menjadi anggur manis Dan ini yang kamu katakan Kasih setiamu besar berlimpah dalam kehidupan kami Dalam perjalanan rumah tangga kami Betul ada tantangan, betul ada pergumulan Tapi selalu ada berkat Tuhan Baik Bapak Ibu, dari awalnya pernikahan direncanakan untuk indah Manis, penuh sukacita dan penuh dengan suasana sorga yang setuju Ketiga itu apa saudara-saudara? Jadi dalam bahasa Ibrani, hari pertama artinya Yom Rishon Yom Rishon itu artinya hari pertama, itu hari Minggu Bapak Ibu Tiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea Di tempat ini Bapak Ibu Dan Ibu Yesus ada di situ Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu Ketika mereka kekurangan anggur Ibu Yesus berkata kepada mereka Mereka kehabisan anggur Berindu Tuhan Dicurahkan di tempat ini Bagaimana tanggapan Anda tentang video ini? Saya secara pribadi ingin memberikan beberapa tanggapan Pertama, perihal lokasi ibadat Rombongan penerita Gilbert beribadat dalam gereja katolik di Kana Anda bisa memperhatikan Layaknya gereja-gereja katolik terdapat patung-patung kudus Dan salah satu yang sangat menonjol adalah patung Bunda Maria Kok bisa senyaman itu ya? Mereka bisa beribadat dalam gereja ini Padahal mereka Anti Bunda Maria Dan kerap menuju katolik menyembah patung Lah Apa enggak keteluar sama mereka? Apa enggak sedang menyangkal diri mereka sendiri Atas agurmen-argumen lemah terhadap gereja katolik Perihal penghormatan kepada Bunda Maria Dan penggunaan patung-patung kudus Saya menilai Keputusan pendeta Gilbert dan rombongannya ini Mengugurkan dalil-dalil argumentatif Atas dua hal tersebut di atas Yang selama ini dituduhkan kepada gereja katolik Kedua Pendeta Gilbert Dalam ibadat terlihat mengenakan Kasula Imam Katolik Roma Yang di belakangnya terbordir Salib Yerusalem Atau Salib Tanah Suci Harus diakui memang bahwa Liturgi gereja katolik teramat sakral Jadi pantas Jika jiwa-jiwa hendak menirunya Masalahnya adalah Liturgi sebagai sumber Pusat dan puncak kehidupan gereja Dimana mengalir rahmat ilahi bagi jiwa-jiwa Merupakan tindakan pengalaman nubuat Dan kepenuhan janji keselamatan Allah Dari perjanjian lama Hingga perjanjian baru Artinya Dengan demikian Pendeta Gilbert hendak menegaskan bahwa Apa yang dituduhkan secara tidak sistematis Terhadap gereja katolik Sebagai tidak alkitabiah Adalah gugur juga Yang ketiga Gereja di Kana dimana Pendeta Gilbert merayakan Ibadat Bukanlah satu-satunya Gereja katolik Bahkan Tempat mereka beribadat ini Bukan gereja utama Di Kana Setidaknya saya bisa memastikan hal ini Karena pada tahun 2020 Saya Pernah berjiarah di Kana Dan merayakan liturgi suci di sana Bersama dengan rombongan berjiarah Pada akhirnya Saya Saya Secara pribadi ya Tidak mempersoalkan soal izin ya Dari pengelola Gereja yang ada di Kana Dimana Pendeta Gilbert Dan kawan-kawan Merayakan ibadat Jadi barangkali Sebenarnya Saudara kita Pendeta Gilbert Dan kawan-kawan Jauh Di kedalaman hati mereka Ada suatu kerinduan Untuk pulang Ke rumah keluarga ilah Yang sejati Yakni Gereja katolik Maka Mari kita berdoa Bukan hanya untuk Saudara kita Pendeta Gilbert Juga umatnya Tetapi Untuk semua umat kristiani Yang berada di luar gereja katolik Supaya terjadilah Persatuan Umat kristiani Seperti Yang dikatakan Oleh Yesus Supaya mereka Satu Sama seperti kita Adalah satu Ut omnes Unum sin Salve